Terima kasih banyak sebelumnya kami ucapkan kepada Mbak Desi Anggera ini yang telah menyempatkan untuk hadir di acara kotak pasir mahasiswa Mbak Desi ini adalah seorang data saintis dan nanti mungkin akan diperkenalkan juga langsung oleh Ibu Moderator kita Ibu Rina Mardiana Oke kalau gitu untuk mempersingkat waktu perkenalan langsung aja kita sambut Ibu Rina Mardiana Halo Ibu, selamat malam Selamat malam Mbak Esa Selamat malam Mbak Desi Begitu bisa langsung dimulai saja ya Ibu ya Ya Terima kasih banyak, silahkan Ibu kami persilahkan Ya Terima kasih banyak ya, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita malam ini berjumpa dalam kelas yang spesial sekali Kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Swiss ini ya Kita pilih waktunya buat kita di sini malam hari di Swiss sekitar jam 1 siang Terima kasih atas kesediaannya ini Mbak Desi berkenan untuk berbagi ilmu dengan adik-adik kelasnya Karena Mbak Desi ini alumni IPB ya Satu angkatan dengan saya Ada di Fakultas Teknologi Pertanian Jurusannya Teknologi Industri Pertanian ya Mbak Desi ya Kemudian Mbak Desi ini melanjutkan S2-nya di Jerman Kami bertemu lagi Bahkan orang pertama yang lihat di Jerman saya temui adalah Mbak Desi Kemudian Mbak Desi menetap, kayaknya nggak pulang-pulang Pulang hanya untuk menengok tanah kelasnya gitu Bisa ya suaranya gaung nggak? Nggak Ibu Itu kayaknya cuma ya Kayak tadi saya Cuma pribadi aja yang ngerasa Oke ya Saya lanjut Mbak Desi ini kemudian Tinggal di Swiss Pernah juga Bekerja di GTH juri gitu ya Kemudian Belakangan Saya Mendapatkan waktu itu Mbak Desi datang di Indonesia Dan ketemu biasa gitu ya Dan menginginkan Tentang startup Jadi kalau Sebenarnya Mbak Desi mendorong kepada saya Waktu itu Ini bisa di-sharing ke mahasiswa gitu Berbagi inspirasi Dan saya Dini Dan kemudian baru mendapatkan Kementungnya saat ini Untuk dibagikan Kepada kawan-kawan mahasiswa Secara Lebih luas Bagaimana Pengembangan startup Di Swiss Dan bagaimana juga pengalaman Mbak Desi berbagi inspirasi Kepada Ada adik-adik semuanya Ada di kelas Dan jauh lebih banyak ide-ide Yang saya kira Akan menginspirasi Kita semua Jadi digali sebanyak-banyaknya Dari Mbak Desi Pada saat Diskusi Ya Untuk mempersingkat waktu Apa itu E-for-set Ya Dan bagaimana cerita Waktu ikut Hackathon gitu Silahkan monggo Mbak Desi Waktu Dan tempat Dipersilakan Oke Pertama-tama Terima kasih Semuanya Atas kesempatan Yang diberikan Saya senang sekali Bisa bertumpas Sama teman-teman semua Nah Pada kesempatan ini Saya mau Mencoba Kemalaman Membangun startup Di sini ya Di Swiss Nah Judul yang saya pilih Adalah Perspektif Startup Nah Kenapa saya ambil judul ini Jadi Startup itu adalah Satu dari Banyak pilihan Pilihan karya Jadi Harapan saya adalah Setelah presentasi ini Teman-teman bisa dapat Persepsi yang lebih tajam Tentang kira-kira Apa saja sih Pilihan yang ada Terus Risiko-risikonya Apa saja Untuk sampai ke sana Nanti di presentasi ini Saya kasih lihat Kira-kira Prosesnya seperti apa Terus Suka-dukanya Seperti apa Kira-kira gitu Nah Sebelumnya Saya boleh tanya ya Teman-teman semua Sudah punya tim Tim dan project Sudah ada ya Bisa coba Di chat Mungkin Sudah ya Yang kalau Mungkin Teman-teman Tolong respon Lewat chat aja ya Ya Kalau bisa Oke Anyway Kita lanjut dulu ya Jadi Sebelum saya mulai Saya mau bilang Startup itu Susah-susah Gampang Susah-susah Gampang Dalam nanti Kalau kalian Sudah masuk Di dalamnya Pasti kalian Akan tahu Kira-kira harus Perbuat apa Nah Cuma Seandainya saja Dulu nih Kalau ingat saya Pengalaman dulu Mungkin akan Lebih baik Misalnya Ada Yang kasih tahu saya Kira-kira Kisinya Apa saja sih Dalam memilih Saya gak tahu nih Suaranya Terdengar baik Mbak Desi Oke Pokoknya Kalau misalnya Mungkin suaranya hilang Langsung chat ya Saya Saya langsung Ngomong aja Oke Nah Sedikit tentang saya Tadi udah diperkenalkan Sampai Saya alumni IPB Terus Studi di Jerman Setelah itu Ada kesempatan Kerja juga Di Jerman Waktu itu Di salah satu Institusi riset Terus Setelah itu Periode transisi Jadi waktu itu Saya meningkah Terus Kebetulan Ada proyek Ada dapat proyek Di Swiss Di salah satu Universitas di sana Di Tapi waktu itu Masih belum yakin Apakah Ada kesempatan Untuk tinggal Lebih lama Di Swiss Atau enggak Jadi waktu itu Saya masih tinggal Di Jerman Tapi Jadi bolak-balik Ke Swiss Jadi tinggal Di salah satu Kota perbatasan Di situ Terus sampai Akhirnya Suami kebetulan Dapat Pekerjaan Di sini Terus akhirnya Kita firm Oke Kita pindah ke Swiss Nah Sedikit saya mau cerita Karena ini nanti Ada hubungannya Kenapa Salah satu Pilihan dari Yang saya pilih Adalah startup Jadi Swiss itu Kecil ya Kalau kalian bayangkan Itu mungkin Cuma sebesar Sejauh Barat Gambarnya Sebesar Jawa Barat Nah Tapi mereka itu Sangat-sangat lokal Tapi juga Sangat internasional Jadi kalau misalnya Kalian Ke Jerman Mendarat Di stasiunnya Di sana Di mana-mana Yang kedengeran Suara Orang-orang Bicara bahasa Jerman Tapi begitu Sampai Di Zurich Misalnya Kebanyakan Kalian akan denger Bahasa Inggris Dan itu Itu perasaan Yang membuat saya Senang Waktu itu Oke Kayaknya Di sini Saya bisa punya Banyak teman Bisa kenalan dengan Banyak orang Dan sebagainya Walaupun begitu Sebenarnya Bahasa Inggris itu Bukan bahasa Tidak Tidak Termasuk bahasa Nasional mereka Jadi di sini Mereka itu Sangat-sangat lokal Ada empat Bahasa tradisional Untuk Keteruan formal Yang mereka pakai Yaitu Jerman Bahasa Perancis Itali Sama satu lagi Retro-Romanage Jadi Sekali lagi Bayangkan Sebesar Jawa Barat Ini negara yang kecil Tapi dengan begitu Implikasinya Mereka sangat-sangat Well connected Jadi Networking di sini Sangatlah penting Nah Apa itu artinya Artinya Kalian harus bisa Memanage Reputasi sendiri Dengan baik Karena Sedalannya itu Nanti berbudir Dari mulut ke mulut Nah Di sini juga Yang saya lihat Digital culture-nya itu Sudah sangat rapih Sudah sangat bagus Sudah-sudah ada Jadi begitu Saya sampai di sini Saya bisa lihat Misalnya ada Impact Hub Jadi itu kayak Apa ya Kayak Tempat Dimana orang-orang Yang punya ide Untuk proyek Bisa berkumpul Terus Diskusi bareng Kerja bareng Seperti itulah ya Kira-kira Nah Dengan Background setting Yang seperti itu Mulailah Saya ketemu Dengan Teman Keteman Keteman Dan akhirnya Kita punya ide Untuk bikin sesuatu Nah Proyek yang sedang Saya kerjakan sekarang Itu Namanya Evospeks Jadi Itu Dibangun Tahun 2018 Kira-dua tahun lalu Nanti saya akan cerita Kira-kira gimana Proses perjalanannya Tim kita kecil Jadi saat ini Ada empat orang Satu Yang handling Untuk accounting Dan legal Itu Dia orang Swiss Terus ada satu orang Social entrepreneur Dia Afrika Selatan Terus Untuk Handling Customer Dan management Segala macam Kebetulan Suami saya sendiri Dia orang Jerman Nah Saya lebih banyak Handling Untuk Database Dan data processing Dan sebagainya Nah Expertise kita Disini sebenarnya Adalah Untuk membuat Model-model Perencanaan Terutama untuk Agriculture Sector Karena ya Kebetulan saya Belajarnya Bukan kebetulan ya Saya belajarnya itu Agriculture Jadi gimana caranya Supaya saya bisa Memanfaatkan ilmu Yang saya pelajari Untuk Untuk Kebutuhan Yang lebih baik Kira-kira Kira-kira begitu Jadi Klien-klien Kita Kira-kira Pada ini Punya klien Di Swiss Dan Jerman Mereka Biasanya Adalah Institusi Riset Atau Juga Company Yang Membutuhkan Forecasting Atau Perencanaan Nah Selanjutnya Saya akan Cerita Gimana Waktu itu Dapat Identity Terus Hal-hal Yang saya Belajari Selama Perjalanan Nah Kira-kira Ini agenda Kita hari ini Ini saya Susun Berdasarkan Apa ya Pengalaman Dan Kira-kira Format ini Juga Standar Misalnya Ada teman-teman Nanti yang Tertarik Ini benar-benar Pengen Bangun Sesuatu Yang bentuknya Startup Jadi Biasanya Prosesnya Semuanya Dimulai Dari Istilahnya Ideation Jadi Mencari Ide Sebagainya Caranya Ada banyak Untuk mencari Ide Tapi Salah satu Proses Yang umum Itu adalah Lewat Hackathon Mungkin Kalau teman-teman Pernah dengar Ini Hackathon Ini sebenarnya Lebih umum Untuk Programmer Orang-orang IT Dan sebagainya Tapi Sebenarnya Tidak Jadi Pada Intinya Adalah Gimana Caranya Kita Bisa Membangun Ide Dalam Waktu Yang Singkat Karena Jadi Pilihannya Begini Siapa Saja Bisa Punya Ide Ada 100 Orang Pastinya Ada 100 Ide Tapi Yang Bisa Eksekusi Yang Bisa Menjadikan Sesuatu Produk Dari Tersebut Itu Akan Punya Potensi Yang Lebih Besar Untuk Dikembangkan Ketahap Selanjutnya Nah Nah Setelah Proses Ideasi Ada Jalur Saya Sebutnya Jalur Formal Mungkin Karena Ada Banyak Cara Untuk Bangun Startup Nah Di Antaranya Ini Yang Saya Alami Itu Adalah Masuk Ke Startup Inkubator Jadi Ada Institusi Yang Memberikan Training Untuk Startup Dan Mereka Biasanya Terkait Dengan Korporasi Juga Para Investor Mentor Dan Sebagainya Nanti Saya Bercerita Kemudian Akselerator Selain Inkubator Biasanya Akselerator Jadi Harap Setelah Diinkubasi Setiap Startup Sudah Punya Produk Yang Memang Sudah Bisa Dijual Sudah Sudah Dapat Base Customernya Selanjutnya Akselerasi Untuk Memuka Market Yang Lebih Luas Tapi Disini Saya Tulis Landscape Supaya Teman-teman Ada Gambaran Kira-kira Dimana Teman-teman Bisa Memberikan Kontribusi Untuk Kontribusi Untuk Di Market Yang Kalian Pilih Nah Yang Kempat Ini Ini Kemarin Saya Baru Tanya Sama Ibu Rina Kita Misalnya Kita Pilih Kita Coba Workshop Sedikit Pitch Training Karena Saya dengar Teman-teman Semuanya Sudah Punya Project Dan Sudah Punya Teman Jadi Nanti Kita Lihat Dan Bisa Kasih Feedback Bareng Mudah-mudahan Kalau Misalnya Koneksinya Lancar Dan Sebagainya Oke Kita Mulai Yang pertama Hackathon Jadi Ini Salah Satu Contoh Kira-kira Ini Hackathon Pertama Yang Saya Berada Temin Jadi Kalau Kalian Lihat Disini Itu Ada Foto Saya Ini Satu Tim Waktu Itu Jadi Ini Adalah Hackathon Waktu Itu Temanya Tentang Food Open Data Jadi Saya Sendiri Backgroundnya Sebenarnya Bukan Program Tapi Kebetulan Dalam Dalam Hal Pekerjaan Pelajaran Juga Lebih Banyak Berurusan Dengan Data Jadi Untuk Proses Data Managing Data Dan Sebagainya Dan Kebetulan Terang Sampai Food Itu Sama Dekat Dengan Agriculture Jadi Waktu Itu Saya Coba Beranikan Duli Untuk Oke Kita Coba Seperti Apa Disana Itu Kira-kira Proses Ada Orang Yang Datang Belum Punya Tim Contohnya Seperti Saya Terus Nanti Disana Justru Kenalan Dengan Orang-orang Biasanya Mereka Ada Ada Orang Yang Punya Ide Tapi Mereka Belum Punya Tim Jadi Mereka Akan Presentasikan Ide Mereka Terus Nanti Siapa Yang Tertarik Bisa Bikin Dan Kita Buat Prototype Dalam Waktu 48 Jampi Hanya Selama Weekend Waktu Itu Ini Tim Kita Disini Jadi Ada Saya Yang Ngurusin Bagian Data Terus Yang Oke Saya Cerita Dulu Ide Ini Kita Namakan Food Immune Jadi Ide Itu Gimana Caranya Supaya Orang Itu Lebih Mudah Mendapatkan Informasi Tentang Herbal Manfaat Herbal Berarti Makanan Seperti Itu Jadi Ada Saya Terus Ada Satu Orang Nutritionist Ada Seorang Desainer Juga Developer Seperti Itu Nah Ini Kira-kira Setupnya Jadi Setelah Project Selama 48 Jam Itu Semua Tim Harus Presentasi Hasilnya Dan Sebagainya Biasanya Di dalam HCL Itu Pasti Ada Investor Atau Orang-orang Yang Terkali Untuk Bantu Kita Untuk Memangkan Dulu Tersebut Nah Waktu Itu Itu Yang pertama Dan Tim saya Waktu itu Menang Jadi Kita Waktu itu Dapat Support Dapat Support Dana Juga Yang Penting Buat Kita Waktu itu Adalah Support Dalam Mentoring Selama 6 Bulan Kalau Masalah Jadi Selama 6 Bulan Itu Ada Beberapa Mentor Yang Apa Yang Yang Bisa Kasih Yang Available Untuk Kita Tanya Ini Tanya Itu Dan Sebagainya Dan Mereka Juga Sharing Bagaimana Caranya Misalnya Managing Project Atau Buat Produk Lebih Baik Lagi Dan Sebagainya Nah Waktu Itu Jadi Keberuntungan Yang Pertama Terus Keberuntungan Yang Kedua Adalah Pada Saat Kita Dalam Mentoring Program Itu Kita Dapat Undangan Dari TTF Summit Waktu Itu Dianakan Dian TTF Summit Itu Sebenarnya Event Untuk Startup Waktu Itu Saya Sama Sekali Tidak Tentang Dunia Startup Sebagai Macam Baru Tahu Waktu Itu Tentang Waktu Datang TTF Summit Jadi Sebenarnya Mereka Mengadakan Mereka Juga Startup Intibator Tapi Startup Startup Yang Masuk Itu Harus Disleksi Ketat Jadi Ini Kalian Bisa Lihat Gambarnya Yang Di Kiri Itu Waktu Situasi Waktu Presentasi Setelah Hackathon Terus Yang Kedua Itu Waktu Kita TTF Serdam Presentasi Jadi Ada Startup Dari Berbagai Macam Negara Mereka Presentasi Disitu Sebenarnya Mereka Juga It's Like Startup Competition Jadi Tidak ada Jurunya Tidak ada Investor Yang datang Disitu Tapi Jangan Salah Ini Gambarnya Bagus Tapi Kita Tidak Dapat Main Stage Karena Waktu Itu Kita Undangan Jadi Kita Dikasi Space Untuk Presentasi Projek Kita Di Sektor Area Main Stage Disitu Nah Produknya Apa Waktu Itu Sebenarnya Simpel Jadi Ini Contohnya Kalau Kalian Lihat Pertama Kali Yang Pertama Kali Eye Catching Banget Itu Oh Desain Bagus That's Another Love Karena Kita Kita Punya Desainer Dan Itu Nilai Kelas Terus Bagaimana Cara Menurutas Reseptasikan Produk Ke Dalam Apa Ya Materi Komunikasi Itu Salah Satu Yang Banyak Pelajar Oh Ya Satu Lagi Teman Teman Misalnya Ada Yang Mau Tanya Spontan Silahkan Langsung Dicep Mungkin Oke Jadi Waktu itu Produknya Adalah Apa Namanya Aplikasi Aplikasi Handphone Seperti Itu Tapi Terserah Ini Project It was A fun Project Buat Saya Dan Pengalaman Pertama Dan Setelah Setelah Event itu Project ini Kita Lanjutin Lagi Karena Setiap Orang Membitin Kebetulan Ada Kesibukannya Masing-masing Itu Salah Satu Contohnya Ini Saya Ada Satu Contoh Contoh Lagi Tentang Ada Banyak Yang Jadi Itu Cukup Kenalkan Ini Yang Dibawah Ini Salah Satu Profesor Dari MIT Dia Aldecahli Electrical Engineering Itu Pengalaman Yang lucu Jadi Waktu Itu Kita Salah Satu Handphone Tuga Tapi Yang Ada CERN Mungkin Teman-teman Pernah Dengar CERN Yang Dijian Website Kami Kami Internet Ya Itu Salah Satu Topic Yang Kita Ambil Untuk Tim Kita Itu Kita Membuat Apa Ya Teralatan Untuk Restrik Jadi Lebih Mudah Dan Terjangkau Untuk Daerah-daerah Yang sulit Terjangkau Itu Menawar Case Project Itu Di Afrika Nah Ini Kira-kira Situasi Lepas Hedded On It Was One Jadi Kalau ada yang tertarik Mungkin teman-teman Bercoba Oke Tapi Take away Selama Hackathon Dan Sebagainya Karena Hackathon Itu pengalaman Yang Menyenangkan Disitu Kalian Bisa Bertemu Dengan Berbagai Macam Tipe Orang Ini Yang Kalian Lihat Di slide Ini Ada Beberapa Tipe Team Team Players Tapi Ini Standar Sekali Maksudnya Kalian Bisa Browsing Sendiri Misalnya Ada Orang Yang Suka Ngomong Terus Orang Yang Sukanya Menganalisa Dan Sebagainya Sebagainya Tapi Yang Saya Benar-benar Belajar Waktu Menjalani Beberapa Kali Hackathon Adalah Ada juga Tipe-tipe Orang Yang Kadang-kadang Sulit Untuk Diajak Diketnya Sama Mungkin Disini Saya Bisa Share Contohnya Adalah Biasanya Technical People IT People Programmer Jadi Ada Karena Mereka Punya Kemampuan Yang Spesifik Jadi Sometimes Mereka Tidak Tidak Akan Mau Bekerja Sama Kalau Mereka Tidak Tidak Tertarik Dengan Ide Yang Pertama Atau Yang Kedua Mereka Hanya Tertarik Untuk Kerja Kalau Kalian Bisa Kasih Imbalan Yang Mereka Sesuai Harus Pinter Pinter Bagaimana Caranya Negosidasi Dan Komunikasi Sebagainya Terus Yang Saya Cinta Disini Adalah Yang Gak Ada Di Slide Ini Sesuatu Yang Sangat Tipikal Dan Biasanya Kalian Temui Di Semua Tim Tapi Tipe Ini Adalah Tipe Yang Mudah Untuk Bekerja Bersama Yang Perlu Kalian Perlihatkan Juga Adalah Dalam Situasi Real Dalam Situasi Nyata Ada Banyak Sekali Yang Sangat Sulit Untuk Dijajak Bekerjasama Tapi Sebenarnya Kalian Butuh Supaya Projek Kalian Bisa Jalan Atau Tim Kalian Bisa Dijangkap Nah Tadi Teknik Tipe Mereka Mereka Atau Mereka Benar Senang Benar Ide Yang Kedua Itu Yang Menurut Saya Sulit Itu Orang Yang Ambition Jadi Karena Bayangkan Situasi Ketika Di Hacker Termasuk Bisa Ada Investor Juga Kajak Capitalist Misalnya Sebagainya Yang Ada Di Antara Peserta Juga Jadi Biasanya Orang Yang Ambition Ini Mereka Udah Mereka Udah Udah Tau Siapa Siapa Investor Yang Kira Kira Mereka Bisa Dikati Dan Sebagainya Apa Mereka Mau Mereka Ada Dalam Tim Anda Adalah Mereka Mau Terima Dari Orang Yang Mereka Pilih Terima Ciri Ciri Misalnya Mereka Menjadikan Terlalu Banyak Hal Tapi Sebenarnya Mereka Tidak 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 Tapi Ada Juga Orang Yang Cukup Reliable Untuk Menjadi Contem Ini Apa Ya Sebenarnya Take Home Yang saya Pengen Sampaikan Disini Adalah Pinter Untuk Membaca Membaca Between The Lines Kira Kira Apa Intensi Yang Ada Dibalik Setiap Orang Ini Ada Satu Pertanyaan Di chat Saya Bacakan Ya Untuk Hiket Ada Dua Pertanyaan Dari Nabil Adela Ya Dari Nabil Pertanyaannya Jadi Oke Nah Sebenarnya Kalau Saya Bisa Bilang Mungkin Nanti Teman-teman Bisa Googling Hiketone Itu Apa Di slide Ini Saya Pasti Beberapa Contoh Hackathon Jadi Hackathon Itu Sebenarnya Event Untuk Membuat Prototype Secara Cepat Dalam Waktu Maksimal 48 Jam Nah Perkara Mencari Ide Atau Tidak Itu Tergantung Ada 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 Orang-orang Yang Sudah Punya Ide Dan Mereka Bikin Prototype Secara Cepat Itu Mereka Bisa Datang Sana Kalau Orang Yang Tidak Punya Ide Biasanya Mereka Ikut Karena Mereka Ingin Bikin Sesuatu Mereka Bikin Untuk Pertanyaan Yang Mudah-mudahan Itu Jelas Tapi Kalau Enggak Nanti Boleh Ditanya Lagi Pertanyaan Kedua Pembuatan Tim Sebelum Atau Pada Saat Ngikuti Hackathon Jadi Benar-benar Semuanya Itu Spontan Mudah-mudahan Semuanya Itu Spontan Jadi Nanti Kita Lihat Prosesnya Satu-satu Gimana Bisa Spontan Dan Sebagainya Oke Mudah-mudahan So far Sudah Terjawab Oke So Lesson Learn Waktu Saya Pertama Kali Ikut Dan Sebagainya Itu Saya Juga Belum Tahu Sebenarnya Hackathon Itu Seperti Apa Sebagainya Tetapi Seandainya Saya Tahu Ini Yang Bisa Saya Salankan Jadi Persiapkan Jauh-jauh Hari Sebelumnya Jadi Contohnya Di sana Jadi Setiap Hackathon Itu Ada Temanya Masing-masing Kalau Tadi Yang Saya Contohkan Yang Mungkin Cukup Sesuai Dengan Tema Agribusiness Agrikulture Itu Temanya Selaras Dengan Food Dan Seperti Jadi Pelajari Benar-benar Topiknya Biasanya Di website Hackathon Mereka Jelaskan Challenge Apa yang Harus Dijawab Keserta Terus Kalau Misalnya Kalian Sudah Punya Ide Saya Suka Misalnya Tema Ini Misalnya Apa Misalnya Nanti Itu Kalian Sudah Punya Ide Kalian Belajar Membuat Presentasi Bukan Presentasi Ide Ketika Saya Belum Presentasi Ide Itu Kayak Hanya Waktu Satu Menit Sebenarnya Untuk Menarik Perhatian Orang-orang Yang Kalian Perlukan Nah Ini Tadi Yang Soal Learn Between Their Lines Ini Bagus Tidaknya Suatu Startup Itu Sebenarnya Sangat-sangat Tergantung Kepada Kualitas Kualitas Timnya Masing-masing Terkadang Ada Banyak Orang Yang Sangat Qualified Tapi Tentu Saja Orang-orang Ini Tidak Mudah Untuk Diakinkan Untuk Diajak Masuk Ke Dalam Startup Anda Untuk Diterjasama Dan Sebagainya Ini Yang Yang Terlalu Teman-teman Pelajari Dengan Pengalaman Tentunya Gimana Caranya Untuk Kopisasi Dan Sebagainya Satu Hal lagi Yang Dulu Saya tahu Itu Siapa Siapa Saja Misalnya Misalnya Kalian Sudah Punya Ide Siapa Saja Mungkin Dilihat Daftar Besertanya Datang Atau Daftar Mentor-mentor Yang Ada Di Sana Misalnya Jadi Kalian Sudah Punya Agenda Sendiri Siapa Saja Kira-kira Orang-orang Yang Mau Kalian Ajak Pecara Atau Ada Pertanyaan Dan Sebagainya Selanjutnya Adalah Jadi Profesional Jadi Be A good Game Player Jadi Berikan Apa Yang Kalian Jadikan Pada Team Misalnya Dalam 8 Jam Nih Kalian Berjanji Oke Saya Bisa Kontribusi Misalnya Validasi Market Biasanya Di Akita Ada Kesempatan Untuk Keluar Dan Interview Orang Misalnya Contoh Contoh Pasti Tentu Saja Itu Tidak Representatif Untuk Level It's Okay Nah Yang Terakhir Mbak Desi Ini ada Pertanyaan Mbak Desi Bersenang-senang Ya Boleh Boleh Ya Ini dari Aurelie Apakah Apakah Pernah Mengalami Keadaan Dimana Merealisasikan Ide Tidak Berhasil Terprogram Dan Tidak Berhasil Running Ya Pernah Oke Karena Ada pengalaman Aurelie Pernah Ikut Hackathon Dan Ide Yang Dibuat Sulit Untuk Diprogram Dan Gagal Running Lalu Disarankan Melakukan Pemotongan Ide Oke Sebenernya Kalau Kalau Hackathon Dari Pengalaman Saya Ya Itu Mau Tidak Mau Harus Jadi Final Product Jadi Misalnya Dalam 48 Jam Misalnya Di dalam Tim Pasti Semua Orang Punya Ide Dan Ada Yang Mau Tambahkan Ide Ini Ide Dan Akhirnya Terlalu Banyak Terlalu Kompleks Jadi Sesuatu Yang Tidak Bisa Selesai Dengan 48 Jam Nah Untuk Kasus Itu Karena Ada Keterbatasan Waktu Sebaiknya Di dalam Tim Dirundingkan Apa Yang Yang Divertaskan Karena Setelah 48 Jam Selesai Kalian Harus Presentasi Proyek Yang Sudah Final Nah Perkara Ada Ide Yang Belum Masuk Ke Dalam Proyek Yang Final Kalau Hubungan Kalian Antara Tim Itu Bagus Mungkin Setelah Hediton Bisa Dilanjurkan Dan Dikus Sertakan Di Banyu-banyu Yang Lain Misalnya Itu Salah Satu Salah Satu Algan Ya Mudah-mudahan Cukup Menjawab Aurelie Kita Lanjut Dulu Ya Nah Untuk Hackathon Kayaknya Cukup Itu Yang Bisa Saya Share Selanjutnya Setelah Proses Ideasi Misalnya Hackathon Tadi Salah Satunya Ya Tapi Ada Banyak Cara Mendapatkan Ide Untuk Selanjutnya Tahap Yang Salah Lalu Itu Masuk Kedalam Inkubator Nah Ini Ada Apa sih Sebenarnya Startup Inkubator Itu Jadi Kalau Setakan Benar-benar Suatu Ide Usaha Yang Pengarah Kepada Pertimbuhan Yang Sangat Cepat Jadi Itu Tidak Sama Seperti Misalnya Usaha Usaha Kecil Dan Banyak Biasa Karena Yang Membedakan Itu Adalah Pertumbuhannya Juga Dari Segi Inovasinya Nah Kemudian Kenapa Kita butuh Bisnis Inkubator Nah Kalau Kalian Ingat Tadi Misalnya Contohnya Saya Itu Dukin Saya Cuma Ada Empat Orang Tapi Sebenarnya Untuk Bisa Benar-benar Masuk Ke Dengan Industri Itu Ada Banyak Komponen Komponen Yang Lain Yang Dibutukan Contoh Konkret Misalnya Waktu Saya Disini Bagaimana Caranya Misalnya Untuk Membuat Kabupan legal Institusi yang legal Yang bisa Untuk melakukan Bisnis Sebagainya Itu Saya butuh Konsultasi Tentang Tegal Dan sebagainya Dan Biasanya Itu Bisa Didapatkan Mudah Jadi Sebuah Inkubator Jadi Saya akan kasih Contoh Beberapa Kalau disini Deskripsinya Misalnya Dislides Itu Dituliskan Untuk Pemberikan Jasa Seperti Training Management Dan Area Untuk Bekerja Itu Dibasalah Satu Pemberikan Karena Waktu Saya disini Saya itu Ikut Dua Satu Beribadah Tapi Saya akan Ceritakan Bidahnya Tapi Sebenarnya Tidak Disarankan Bidah Langsung Karena Sebenarnya Fokus Dan Itu Yang Terjadi Pada Saya Waktu Saya Tidak Fokus Jadi Yang Satu Bisa Dibilang Pengalaman Yang Bidah Tapi Saya Akan Ceritakan Oke Nah Yang Pertama Yang Saya Tahu Itu Ada Dislides Dan Di Masalah Itu Ada Yang Sehingga Program Jadi Itu Sebenarnya Program Untuk Immigrant Yang Mereka Punya Ide Ide Untuk Usaha Sendiri Nah Ini Salah Satu Contoh Jadi Lingkup Orang Orang Tim Dan Apa Yang Diberikan Sangat Berbeda Nanti Konteks Dengan Startup Intubator Yang Lain Nah Yang Kedua Oh Ya Satu Lagi Ini Setiap Startup Intubator Pasti Ada Proses Seleksi Untuk Masuk Ya Dan Minimal Kalian Perlu punya Proposal Dan Prototype Yang Diburkan Oke Nah Yang Kedua Ini Yang Agar Sulit Jadi Di Zuri Itu Ada Salah Satu Startup Intubator Namanya F10 Jadi Dia Ini Fintech Khusus Untuk Fintech Area Fintech Financial Teknologi Kalau Di Area Ini Kalau Enggak Salah Kalau Saya Ingat Yang Terbaik Itu Ada Kase Satu Yang Kedua Itu F10 Jadi Waktu Itu Seleksinya Ketap Dari Berbagai Berbagai Negara Tapi Waktu Itu Kita Berhasil Masuk Jadi Seleksi Bertahap Kita Berhasil Masuk Setelah Itu Ada Program Untuk Inkubasi Selama 6 Bulan Oke Programnya Seperti Apa Itu Kira-kira Seperti Ini Nah Ini Ini Saya Cerita Supaya Teman-teman Kira-kira Ada Perspektif Yang Lebih Tajam Gimana Nanti Caranya Memilih Hakk Kira-kira Cocok Buat Ide Teman-teman Yang Akan Teman-teman Buat Juga Memilih Startup Inkubator Yang Kira-kira Cocok Dengan Project Yang Teman-teman Buat Nah Pertama-tama Saya Mau Cerita Dulu Gimana Caranya Sebenarnya Si Startup Inkubator Ini Memilih Startup Mana Yang Mereka Inkubasi Jadi Kalau Dari Perspektif Orang Yang Yang Mengadakan Inkubasinya Mereka Ini Sebagai Contoh Ini Mereka Ini Organisasi Yang Didanai Oleh Korporat Korporat Di Swiss Terutama Banking Dan Financial Sector Jadi Mereka Didanai Dari Bank Juga Ada Asuransi Dan Berbagai Financial Sector Yang Tertarik Dengan Ide-ide Dan Inovasi Baru Tapi Ide-ide Dan Inovasi Baru Ini Cukup Sulit Dikembangkan Di Korporasi Karena Mungkin Korporasi Strukturnya Sudah Sudah Terlalu Pidget Dan Mereka Kalau Inovasi Tidak Bisa Secepat Memang Startup Nah Oleh Karena Itu Mereka Join Bersama Sama Mereka Bikin Mendanai Startup Inubator Dan Inubator Ini Mereka Akan Menyeleksi Satu-satu Nah Mereka Menyeleksi Berdasarkan Apa Yang Pertama Adalah Mereka Lihat Trend Lihat Trend Kebutuhan Saya Kasih Contoh Yang Ini Dunia Yang Berbeda Di Dunia Financial Jadi Mereka Lihat Trend Trend Customer Seperti Apa Trend Perbankan Seperti Apa Dan Sebagainya Lalu Kemudian Mereka Akan Melihat Startup Apa Yang Cocok Kira-kira Ide Apa Ide-ide Apa Yang Cocok Nah Mereka Pilih Beberapa Saya Lupa Yang 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 Langsung Untuk Istilahnya Seperti Day Time Jadi Setiap Startup Itu kan Diundang Dan Kita Mesti Datang Presentasi Satu-satu Kesetiap Meja Jadi Kalau kalian ingat Tadi Inkubator Ini Adalah Diberikan Tanting Dari Korporasi Korporasi Dan Mereka Menginginkan Inovasi Jadi Setiap Startup Yang Masuk Mereka Harus Bisa Menyakinkan Semua Stakeholder Yang Ada Di Dalam Integrator Ini Jadi Yang Mereka Lihat Pertama Itu Ide Apa Yang Kedua Bagaimana Ting Setelah Itu Disleksi Lagi Kira-kira Mana Cocok Dan Sebagainya Waktu Itu Disleksi Sampai Likannya 15 Startup Dari Beberapa Startup Yang Duker Terus Setelah Itu Mengen Proses Inovasi Jadi Kalian Bisa Bisa Bayangkan Masa Inovasi Itu Seperti Satu semester Kuliah Sebenarnya Satu semester Kuliah Tapi Mata Kuliah Fokus Hanya Satu Dan Lebih Banyak Kerja Konkret Contohnya Ini Kalau Dilihat Ini slide Teman-teman Bisa Lihat Lagi Kenapa Disini Ada Proses Ideasi Lagi Padahal Startup Yang datang Seharusnya Sudah Punya Ide Jadi Gini Kita Kita Bisa Punya Ide Tapi Ide Itu Belum Tentu Masih Bisa Di Perbaiki Lagi Sampai Benar-benar Cocok Dengan Kebutuhan Customer Nah Dalam hal ini Customer Itu adalah Institusi Financial Dan Ada Orang-orang Di sana Mentor-mentor Kita Yang Lebih Tahu Sebenarnya Kebutuhan Customer Konkretnya Seperti Apa Nah Proses Ideasi Ini Itu Lebih Untuk Merajamkan Ide-idenya Seperti Apa Dan Lebih Konkret Masalah-masalah Apa Yang Ingin Dipecahkan Selanjutnya Ini Problem Solving Product Market Fit Ini Sebenarnya Saya Nggak mau Benar Repetitif Tapi Sangat-sangat Mirip Karena Di Kedua Proses Ini Yang Penting Harus Terjun Kelapangan Interview Berbicara Dengan Calon Customer Jadi Anda Dan Calon Customer Anda Duduk Bareng Kita Buka Monitor Lihat Prototypen Seperti Apa Terus Customer Anda Kasih Input Misalnya Kita Mesti Catat Semua Kompletnya Seperti Apa Sebagai Ini Itu Nanti Yang Dijadikan Bahan Untuk Perbaikan Nah Tahap Terakhir Itu Launching MVP Itu Istilah Minimum Filebook Product Jadi Misalnya Produk Kalian Itu Adalah Waktu Itu Ide Startup Disini Tim Saya Namanya Adalah Dynamo Matrix Dan Itu Ide Startup Adalah Untuk Memperbaiki Sistem Credit Scoring Melalui Algo Yang Lebih Baik Jadi Untuk Kali Ini Yang Disebut Dengan Mobile Product Fitur Apa Ini Harus Ada Di Produk Saya Itu Adalah Interface Aplikasi Aplikasi Dimana Customer Misalnya Bisa Memasukkan Ada Tanda Sambah Kemudian Mendapatkan Hasilnya Yaitu Berupa Skor Berupa Angka Seberapa Baik Credit Score Kredit Skor Itu Seberapa Angka Perkiraan Apakah Misalnya Kalau Belum Memberikan Kredit A Misalnya A Bisa Membalikan 100% Atau Bidak Mereka Betul Oke Jadi Kembali Ke Typical Program Yang Ada Di Inkubator Jadi Programnya Benar-benar Saya Harus Berat Jadi Selama 6 Bulan Itu Benar-benar Padat Sekali Dari Pagi Sampai Sore Karena Ada Banyak Iterasi Iterasi Perbaikan Perbaikan Yang Harus Dilakukan Secara Cepat Karena Ada Target Yang Harus Dicap Tapi Buat Saya Itu Adalah Pembelajaran Bagus Misalnya Teman-teman Bisa Anggap Itu Seperti Biasiswa Grafis Ada Biasiswa Yang Lebih Banyak Untuk Belajar Teori Sesuai Lebih Banyak Rampai Kira-kira Gitu Nah Ini Contoh Misalnya Target-target Aku Saja Yang Harus Dicapai Keuntungannya Di dalam Inkubator Adalah Kadang-kadang Kalau kita Manage Coba untuk Manage Startup Sendiri Walaupun Misalnya Teman-teman Sudah Ada Kelanganan Bekerja Sudah Malam Ada Gambaran Misalnya Bagaimana Untuk Memanage Team Projek Tapi Ketika Berusaha Sendiri Misalnya Untuk Membuat Startup Sendiri Hal-hal Yang Sering Kita Lupakan Adalah Administrasi Mungkin Kita Lalu Fokus Inovasi Dan Sebagainya Customer Dan Sebagainya Tapi Untuk Mengukur Diri Kita Sendiri Itu Perlu Apa Ya Saya Sebutnya Administrasi Karena Itu Pencatatan Misalnya Ini Contohnya Yang Diri Untuk Validasi Customer Jadi Sebenarnya Kalau Kita Bicara Kita Sudah Kita Sama-sama Tahu Masalah Customer Ini Karena Masalah Customer Itu Adalah Dan Semua Orang Sudah Setuju A Kemudian Kita Lakukan Inovasi Misalnya Kita Perlaki Produknya Lagi Terus Kita Datang Lagi Kita Sama Oh Ternyata Mujur Lagi Masalah Baru Masalah B Nah Ini Kalau Tidak Di Akumentasikan Dengan Baik Kalian Akan Apa Ya Terus Menerus Berputar Berputar Kayaknya Nggak Selesai Selesai Projek Jadi Capek Sendirinya Salah Satu Keuntungannya Di Di Incubator Adalah Mereka Membiasakan Kita Untuk Punya Mindstone Yang Jelas Mencatat Apa Targetnya Tujuannya Sebagainya Ini saya Kasih Contoh 13 Contoh Apa Saja Yang Mesti Dokumentasikan Dengan Baik Sehingga Pada Saat Target Waktu Yang Sudah Dikutukkan Teman Taman Bisa Lihat Lihat Kembali Reflexi Kembali Apakah Keputusan Keputusan Yang Diambil Itu Sudah Yang Paling Optimum Ini Ini Akan Lebih Apa Ya Akan Lebih Real Kalau Di Jalan Tapi Untuk Sekarang Jadi Gambaran Mungkin Jadi Inspirasi Buat Teman Teman Nanti Misalnya Untuk Program Sendiri Proyeknya Sendiri Itu Coba Dokumentasikan Dengan Baik Apa Saja Yang Mesti Dicapai Terus Misalnya Ada Diskusi Dengan Tim Itu Dicatat Juga Hasil Hasil Ya Karena Itu Sangat Membantu Sekali Yang Terutama Adalah Kalian Akan Merasa Punya Feeling Of Confranchement Saya Sudah Selesai Ini Dan Saya Akan Masuk Ketahap Selanjutnya Dan Itu Benar-benar Membantu Untuk Meningkatkan Motivasi Kita Untuk Terus Berkarya Lagi Berkarya Lagi Dan Sebagainya Nah Saya Lanjut Ya Nah Ini Ini Saya Coba Gambarkan Kira-kira Siapa Saja Pelakunya Waktu itu Saya Sebagai Startup Yang Sangat Bantu Saya Dalam Membuat Produk Yang Pertama Itu Semua Halo Terdengar Ya Kedengaran Ya Kedengaran Oke Mungkin Teman-teman Bisa Lihat Lagi Di Kondisi Dan Situasinya Masing-masing Ya Tapi Ini Saya Alami Dan Saya Rasakan Benar-benar Membantu Jadi Ketika Kalian Masuk Kedalam Suatu Inhibitor Mereka Punya Banyak Sekali Mentor Dan Mentor Ini Adalah Mereka Punya Berbagai Macam Expertise Dan Kalian Bisa Tanyakan Langsung Dan Sepertinya Misalnya Sepertinya Expertise Yang Apa Ya Sesuatu Hal Yang Mungkin Enggak Terpikir Enggak Terpikir Karena Kita Perlalu Fokus Untuk Menyaksaikan Project Dan Sebagainya Misalnya Untuk Marketing Untuk Laha Kreator Atau Untuk Misalnya IT Yang Yang Kedua Adalah Expert Di Industri Karena Waktu itu Inkubator Saya Adalah Gabungan Dari Beberapa Kooperasi Jadi Memang Benar-benar Ada Orang Yang Benar-benar Mengerti Seperti Apa Yang Dengarkan Masukkan oleh Workway Dan Itu Jadi Masukkan Yang Sangat Banyak Nah Ini Accountant Yang ketiga Accountant Ini Satu Hal Yang Saya Enggak Terpikir Sebelumnya Karena Jadi Sebagai Startup Biasanya Dana Itu Sangat Terbatas Nah Dan Proyeksi Karya Menurut Bisnis Dan Sebagainya Mungkin Itu Baru Apa Ya Baru Ide Baru Proyeksi Nah Accountant Ini Biasanya Bisa Bantu Kita Untuk Lebih Tajam Buat Proyeksi Apakah Misalnya Langsung Langsung Kita Sudah Benar Apakah Kita Tuliskan Bialisis Atau Tidak Nah Yang Keempat Itu Lawyer Ini Juga Salah Satu Yang Saya Berpikir Sebelumnya Jadi Kalau Terutama Di Area Fintech Itu Ada Banyak Sekali Inovasi Yang Terkait Dengan Dengan Negel Contohnya Misalnya Adalah ID Sekarang Mereka Lagi Banyak Perubahan Terutama Digital ID Dan sebagainya Itu Banyak Sekali Setup Yang Coba Masuk Misalnya Pakai Blockchain Mungkin Teman-teman Terhadapnya Terus Selanjutnya Yang Kelima Itu Akses Ke Marketing Dan Kreatif Ini Tidak Hanya Untuk Desain Tapi Lebih Banyak Misalnya Bagaimana Caranya Menguat Aplikasi Yang Lebih Disurvement Lebih Bisa Diterima Dengan Baik Sesuai Dengan Aplikasi Tersedia Selanjutnya Investor Ini adalah Orang-orang Yang Akan Mendanai Misalnya Nah Faktor-faktor Yang Lain Yang Menurut Saya Penting Itu Adalah Apakah Gabrini Baik Sebenarnya Ini Adalah Apakah Area Apa Yang Sedang Disupport Negara 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 Misalnya Ketujuan Kalau Disini Memang Sedang Sesuatu Yang Digital Itu Sangat Didukung Terus Talent Ini Yang Saya Maksud Karena Kota-kota Seperti Zuri Dan Geneva Sudah Cukup Perkenal Di Kelangan Startup Jadi Banyak Orang Yang Memang Ingin Membuat Sesuatu Yang Datang Ke Tempat Tersebut Juga Culture Dan Saya Maksud Ada Culture Yang Profesional Dalam Misalnya Orang Orang Biasanya Mereka Akan Memperkenalkan Jadi Sesuai Dengan Potensinya Masing-Masing Dan Mereka Akan Mendeliver Benar-benar Sebagaimana Yang Mereka Katakan Terutama Itu Juga Termasuk Dalam Hal Waktu Misalnya Selama Time Dan Sebagainya Nah Ini Saya Ada Satu Hal Lagi Yang Menurut Saya Sangat-sangat Membantu Pertumbuhan Startup Di Isus Kemana-mana Dekat Istilahnya Jadi Kalian Bisa Bayangkan Misalnya Saat ini Saya tinggal Di Benar Jadi Cukup Di Temah-tenah Posisinya Tapi Sebagian Besar Kegiatan Startup Itu Ada di Zuri Dan Jadi Kalian Bisa Bayangkan Misalnya Dari Benar Ke Zuri Itu Sekitar 122 Kilometer Itu Mungkin Sama Dengan Kira-kira Jakarta Sukabumi Sekitar 125 Kilometer Tapi Ada Kalau pakai Kereta Dari Ben Ke Zuri Itu Cukup 56 Jadi Sangat-sangat Cepat Kalau Misalnya Jakarta Sukabumi Musilai Wattol Dan Sebagainya Itu Mungkin Kira-kira Terjil Jum Terus Kalau Misalnya Pajin Mbah Kita Ada Jum Sedikit Sekitar 190 Kiluan Itu Waktunya 1 jam 45 Itu Kira-kira Setara Jakarta Berandung Kira-kira Jakarta Berandung Aku Nggak Tahu Sekarang Mungkin Sekitar 2 jam Itu Segala Macem Pada Intinya Adalah Kemudahan Transportasi Itu Juga Sangat-sangat Membantu Karena Ada Beberapa Event Atau Conference Yang mungkin Hadiri Dan Sebagainya Kalau Itu Bisa Meningkat Waktu Dan Sebagainya Kalian Bisa Dapat Lebih Banyak Oke Nah Singkat So Jadi Apakah Sebaiknya Ikut Startup Inkubator Atau Tidak Boleh Pulling Siapa Yang Pilih Mau Kalau Mau Startup Nanti Mau Startup Inkubator Boleh Dicep Ya Atau Yang Tidak Oke Jadi Masih Cepat Masih Bingung Oke 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 Jadi Ada Pro Dan Contra Sebenarnya Kembali Lagi Kepilihan Kepilihan Pilihan Pilihan Teman Teman Sekalian Pertama Tama Saya harus Bilang Seperti yang Dibilang Di awal Tadi Pilihan Untuk Membuat Startup Itu Hanyalah Satu Dari Berbagai Macam Pilihan Pilihan Kado Nah Nah Kalian Pertimbangkan Apa Plus Plus Minus Sejujurnya Ini Yang Saya Tidak Tahu Sebelum Startup Itu Sangat Mengetah Waktu Dan Apa ya Mengetah Waktu Dan Pekerjaan Sebenarnya Jadi Agak Sulit Misalnya Mau Punya Dua Career Track Misalnya Bekerja Juga Punya Startup Itu Agak Sumber Dan Yang Kedua Adalah Yang Perlu Di Pertimbangan Adalah Resifonya Besar Pertama Adalah Resifo Perhilangan Waktu Misalnya Kalian Sudah Punya Ide 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 Pasti Bagus Dan Kalau Produknya Jadi Produknya Udah Pasti Bagus Tapi Belum Tentu Semua Produk Itu Akan Berhasil Jadi Itu Adalah Salah Satu Resifo Yang Perlu Teman Teman Pikirkan Juga Jadi Selama Teman Membuat Produknya Itu Akan Memakan Waktu Dan Juga Apa Ya Mungkin Kehilangan Kehilangan Untuk Begat Di Tempat Lain Oke Nah Tapi Biasanya Yang Realistis Ini Saya Share Dari Beberapa Teman-teman Yang Di Startup Biasanya Mereka Kasih Target Bisa Nggak Ya Dua Dalam Tiga Tahun Ini Saya Bangun Sesuatu Sesuatu Yang Memang Saya Sesuatu Yang Benar-benar Jadi Idealisme Saya Kasih Target Buat Tiga Tahun Kalau Misalnya Sukses Oke Lanjut Kalau Nggak Sukses Teman-teman Harus Punya Planding Misalnya Akan Kembali Ke Tempat Kerja Atau Mungkin Ada Alternatif Planding Itu Yang Jadi Pertanyaan Nah Oke Nah Mungkin Saya Cerita Dulu Seperti Yang Ada Di Slide Ini Kira-kira Pro Dan Pertanya Pada Intinya Pro Nya Adalah Itu Lebih Mudah Prosesnya Lebih Mudah Karena Ada Banyak Sekali Masalah Yang Akan Dihadapi Oleh Startup Dan Dengan Adanya Jadwal Hanya Selama 6 Bulan Untuk Kalau Selama 6 Bulan Setidaknya Kalian Punya Jadwal Yang Yang Tetap Untuk Dalam Bekerja Juga Bagaimana Untuk Bekerja Sama Dalam Kemudian Ada Saran-saran Workshop Dan sebagainya Biasanya Biasanya Lebih banyak Workshop Jadi Hampir Setiap Hari itu Akan Ada Workshop Pajinya Workshop Terus Sorenya Kita Kita Kerja Support Learning Business Learning Dan sebagainya Dan Ini Yang Paling Bagus Adalah Dapat Free Workplace Networking Yang Paling Ketika Kalau Kalian Menjadi Jalur Inkubasi Mungkin Kalian Lihat Juga Adalah Karena Ada Banyak Inkubator Kalau Tidak Salah Di Singapur Juga Ada Banyak Pilih Lokasi Inkubasi Yang Misalnya Teman-teman Pengen Mengembangkan Market Ke arah Sana Itu Juga Bisa Jadi Salah Satu Pergambangan Pertimbangan Kontranya Kontranya Apa Sulit Di Akses Jadi Karena Mereka Punya Sistem Seleksi Sendiri Jadi Tidak Semua Setup Masuk Jadi Belum Tentu Semua Setup Akan Mendapatkan Penampatan Untuk Kedua 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 Yang kedua Adalah Waktu Karena Paling-paling Itu Benar-benar Sangat Padat Teman Teman Harus Bisa Benar-benar Komit Waktu Untuk Mengerjakan Misalnya Tugas-tugas Yang ada Mencapai Target-Target Yang ada Itu Tuga Akan Memakan Sangat Banyak Waktu Dan Salah Satu Poin Yang Mungkin Akan Saya Angkat Itu Eksesive Competition Jadi Mungkin Kalau Teman-teman Lihat Lagi Ada 15 Startup Yang Saya Di F10 Ada Beberapa Walaupun Tema Fintech Itu Besar Ada Ada Specialty Ada Juga Kemungkinan Lebih Dari Satu Satu Yang Ada Satu Satu Pasar Yang Sama Berada Di Dalam Satu Intubator Yang Sama Nah Itu Bisa Jadi Masalah Karena Kalian Akan Menargetkan Target Sama Dan Sama Dan Sama Selanjutnya Yang Terakhir Mengenai Equity Biasanya Kalau Misalnya Startup Sudah Benar-benar Launch Dan Sebagainya Ada Perjanjian Membagian Saham Atau Perkenalkan Terakhir Kalau Ada Yang Kurang Jelas Ini Saya Cerita Prosesnya Tapi Mungkin Yang Penting Dari Teman-teman Ada Teman-teman Ada Gambaran Misalnya Bagaimana Menyelesaikan Project Yang Sudah Ada Sekarang Jadi Disini Saya Kasih Gambaran Misalnya Tahap-tahap Project yang Lagi Lalu Misalnya Pencatatan-pencatatan Yang Harus Supaya Pada Saat Harus Projek Sebagi Itu Kalian Punya Dokumentasi Yang Banyak Oke Saya Coba Lanjut Dulu Aja Nah Yang Ketiga Ini Tentang Landscape Jadi Mungkin Kalau Tadi Ada Saya Cerita Tentang Hackathon Cari Ide Terus Tentang Inkubasi Begini Sampai Akhirnya Projectnya Benar-benar Layak Dipasarkan Nah Tahap Selanjutnya Tadi Seperti Yang saya Bila Di awal Adalah Hacelerasi Yaitu Mengembangkan Pasar Tapi Saya Pikir Mungkin yang Lepas Untuk Sharing Kali Ini Adalah Landscapenya Jadi Startup Landscape Karena Ada Banyak Sekali Startup Di Sana Dan Potensi Potensi Sekten Market Apa Saja Yang Bisa Teman-teman Lihat Sesuai Dengan Tema Agribusiness Agriculture Ini Jadi Mungkin Nanti Teman-teman Bisa Tulis Di chat Project Seperti Apa Dan Masuk Kemana Ini Saya Kasih Contoh Salah Satu Yang Salah Satu Yang Branding Jadi Big Data And AI Mungkin Teman-teman Ada Yang Tentang Big Data Jadi Ini Salah Satu Trend Yang Mungkin Penting Buat Teman-teman Lihat Jadi Big Data Itu Adalah Istilah Umum Untuk Komputasi Yang Membutuhkan Data Yang Besar Dan Besar Itu Sebesar Apa Sebenarnya Besar Itu Relatif Jadi Misalnya Data Yang Teman-teman Perlu Olah Itu Lebih Besar Dari Kapasitas Komputer Prosesor Komputer Atau Sebelumnya Itu Sudah Termasuk Kedalam Kategori Masalah Big Data Malum Pada Umumnya Masalah Big Data Ini Mereka Berbicara Tentang Data Yang Lebih Besar Dari Satu Terapa Nah Komplekasinya Adalah Data Tidak Terstruktur Jadi Tidak Mudah Dikategorikan Ini Seperti Contoh Misalnya Yang Ada Di Slide Ini Mungkin Teman-teman Pernah Dengar Juga Jadi Jadi Sekarang Ini Orang Bisa Membuat Computer Kalau Disini Contoh Ini Artikel 2016 Sekarang Sudah Banyak Banyak Sekali Projek Seperti Ini Jadi Seorang Petani Di Jepang Dia Membuat Alat Untuk Mempercepat Sorting Ketimun Jadi Nanti Saya Cerita Sebenarnya Jadi Data 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 Yang Mereka Butuhkan Untuk Projek Seperti Ini Itu Biasanya Data Foto Foto Ketimun Bermacam Macam Jadi Mereka Di Tim Fotoin Ketimun Satu-satu Sampai 70 ribu Data Image Nah Data Image Itu Bentuknya JPEG Jadi Per Pixel Termasuk Dalam Kategori Data Yang Tidak Mudah Dihabat Berikan Nah Tapi Kenapa Kenapa Bikita Dan AI Untuk Food And Agriculture Ini Bisa Booming Karena Peralatan Yang Diterlukan Itu Sebenarnya Bidah Jadi Saya Sebenarnya Juga Ingin Mendorong Teman-teman Untuk Coba Mulai Lihat Ada Teknologi Apa Sajinya Bisa Dikenakan Jadi Untuk Study Case Ini Misalnya Yang Dibutuhkan Adalah Teman-teman Kalah Dengar TensorFlow Jadi Itu Adalah Open Source Project Untuk Memproses Misalnya Neural Network Data Jadi Bisa Proses Untuk Image Dan Segala Macam Kategori Dan Sebagainya Itu Yang Pertama TensorFlow Open Source Jadi Kalian Bisa Pakai Terus Yang Kedua Untuk Mengambil Fotonya Segala Macam Tadi Dan Menirimkan Ke Aplikasi TensorFlow Mereka Cuma Butuh Raspberry Pi Raspberry Pi Itu Kayak Computer Tapi Dia Kecil Jadi Itu Bisa Dibenar Tidak Semahal Computer Yang Ketiga Itu Adalah Satu Komponen Yang Dibutuhkan Itu Arduino Mungkin Teman-teman Terhadanya Itu Alat Untuk Mengatur Apa Sensor Jadi Untuk Sorting Dan Sebagainya Oke Ini Ini Salah satu Contoh Mungkin Salah satu Trend Nanti Kita Lihat Cipla Yang Lain Nah Kalau Ini Salah Satu Project Yang Cukup Sukses Ini Saya Kasih Lihat Contoh Prototype Google Specs Waktu Pertama Kali Saya Coba Presentasikan Tapi Akhirnya Saya Tidak Beritakan Nanti Saya Menceritakan Jadi Pertama-tama Saya Suka Sekali Untuk Analisa Data Teknologi Teknologi Baru Ya Dan Karena Memang Pertanyaan Sebelumnya Banyak Berhubungan Dengan Data Waktu Itu Ide Nya Adalah Bagaimana Caranya Kita Memudahkan Para Petani Di Lapangan Untuk Mendapatkan Informasi Dengan Bagaimana Waktu Itu Karena Waktu Departan Saya Adalah Dari Afrika Selatan Jadi Dia memang Ada Hubungan Langsung Dengan Bagaimana Di sana Dan Sepertinya Jadi Kita Bisa Melakukan Pandasi Market Apa Apa Yang Dibunjukkan Saya Kira Mau Atau Tidak Kalau Ada Data Seperti Nah Jadi Waktu Itu Kita Buat Prototype Jadi Ini Masih Di Langgapan Prototype Nah Saya Cerita Ini Untuk Beri Contoh Teman Teman Bahwa Prototyping It's Easy Karena Saat Ini Teknologi Teknologinya Itu Ada Dan Kebanyakan Open Source Jadi Teman Teman Bisa Bisa Buat Cepat Kalau Ada Oke Jadi Kira Dulu Waktu Itu Prototyping Seperti Ini Nah Ini Saya Buat Pakai Open Source Jadi Waktu Itu Kalau Misalnya Untuk Buat Aplikasi Computer Itu Ada Backend Dimana Processing Processing Dan Frontend Itu Yang Dilihat Oleh Masabah Jadi Waktu Itu Backend Saya Program Pakai Python Dan Frontend Karena Waktu Itu Kita Desainer Dan Sebagainya Tapi Ada Aplikasi Aplikasi Yang Bisa Langsung Dipakai Untuk Menampilkan Tampilannya Yang Bisa Dilihat Customer Itu Saya Pakai Nextmode Telegram Jadi Nextmode Aplikasi Yang Akan Melanjutkan Hasil Dari Proses Di Backend Yang Tadi Pakai Python Ke Ketampilan Telegram Pada Ini Itu Jadi Pekerjaan Yang Sedikit Rumit Adalah Menggabungkan Beberapa Data Yang Ada Menjadi Informasi Yang Lebih Mudah Dicara Dalam Waktu Yang Cepat Nah Kenapa Program Ini Bisa Ada Pertama Adalah Datanya Tersedia Karena Data Datanya Tersedia Semuanya Open Source Yang Kedua Itu Banyak Tools Open Source Dan Yang Ketiga Itu Adalah Akses Market Nah Sekarang Pertanyaannya Mungkin Teman-teman Bisa Chat Kalau Memungkinkan Kenapa Project Ini Gagal Ada 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 Yang Ngomong Langsung Kira-kira Kenapa Ada Ada Yang Bisa Berkomentar Rahmat Oke Ada Satu input Dikamukkan Bagus Ada Yang Lain Kurang Sesuai Dan Kebutuhan Konsumen Ada Satu lagi Banyak Pesaing Bagus 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 Ya Kira-kira 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 Itu Termasuk Semua Tapi Kalau Boleh Saya Recap Ya Jadi Yang Sangat Sangat Kritikal Yang Bukan Projek Gagal Adalah Cultural Mismatch Apa yang Saya Maksud Disini Yaitu Adalah Waktu Itu Customer Saya Adalah Di Afrika Dan Tentu Saja Ini Orang Yang Langsung Yang Beriman Dengan Customer Disana Ternyata Mereka Punya Kulture Yang Mirip Dengan Indonesia Kalau Ditawarkan Segala Sesuatu Mereka Akan Bilang Iya Nah Itu Yang Bikin Saya Agak Tidak Tidak Terlalu Objektif Karena Segala Sesuatu Yang Saya Tawarkan Mereka Bilang Ya Oke Saya Butuh Itu Bagaimana Dengan Data Ini Saya Butuh Itu Yang Ada Adalah Ada Banyak Sekali List Kebutuhan Yang Semuanya Dibilang Biar Jadi Saya Tidak Bisa Mendapatkan Misalnya Prioritas Yang Jelas Sebenarnya Mereka Mau Apa Seperti Itu Dan Yang Kedua Adalah Kualitatif Dan Kualitatif Kalau Ini Bukan Hanya Masalah Bahasa Tapi Lebih Halus Lagi Dari Permasalahan Bahasa Yang Saya Maksud Ketika Saya Bertanya Sesuatu Mereka Lebih Banyak Menjawab Secara Tapi Saya Kira Ini Cukup Tipikal Di Area Agriculture Karena Tidak Semua Orang Mau Merupil Masalahnya Apa Sebenarnya Dan Data-data Mereka Jadi Saya Tidak Mendapatkan Jawaban Yang Konkret Dalam Hal Angka Misalnya Yang Sebenarnya Dibutupkan Untuk Membuat Perencanaan Atau Membuat Produknya Lebih Barat Lagi Nah Yang Poin Besar Yang kedua Itu Mereka Konfirmasi Tadi Benar Seperti Yang Food Key Sharing Sesuai Dengan Kebutuhan Konsumen Karena Tadi Ada Mismatch Tadi Di Atas Jadi Business Model Saya Itu Itu Salah Tapi Waktu itu Saya Tidak Tahu Saya Tidak Bisa Confirm Karena Jawaban Yang Saya Dapat Selalu Oke Bagus Oke Bagus Dan Yang Terakhir Itu Lokasinya Jadi Saya Tidak Tahu Sendiri Di Sana Tapi Partner Saya Jadi Rekan Saya Di Sana Dan Lihat Daerahnya Dan Itu Kadang-kadang Juga Komunikasi Antara Tim Dan Sebagainya Untuk Perubahan Secara Cepat Itu Ada Sudah Nah Kemudian Pengalaman Dari Situ Saya Coba Bicara Dengan Beberapa Member Yang Ada Kemudian Kita Review Lagi Bisnis Plannya Dan Akhirnya Waktu itu Saya Dan Teman-teman Juga Lihat Oke Sepertinya Akan Lebih Realistis Misalnya Kita Kita Coba Dulu Market Yang Dekat Misalnya Biswis Dan Sebagainya Dan Itu Ide-nya Didapat Dari Misalnya Kolib Teman kerja Yang lama Juga Dari Orang-orang Yang kita Kenal Misalnya Saat Kita Pergi Konferens Dan Sebagainya Dan Itu yang Kita Lakukan Sekarang Sampai Bisa Dapat Ide Untuk Fokus Bikin Untuk Forecasting Modeling Untuk Interceptor Di Swiss Nah Ini Ada Pertanyaan Dari Saya Bacakan Untuk Incubator Itu Startup Yang Sudah Dini Atau Hanya Tim Yang Flexi Melalui Prototype Dan Prototype Harus Sudah Ada Proposal Dan Prototype Jadi Proposal Dan Prototype Itu Ada Beberapa Tahap Sampai Seberapa Jauh Karena Di Incubasi Itu Prototepnya Banyak Berubah Lagi Tapi Yang Keting Adalah Prototype Itu Bisa Mendukung Argumen Teman-teman Untuk Berang Bahwa Saya Adalah Startup Yang Tepat Untuk Di Incubasi Dan Saya Punya Potensi Yang Itu Akan Sangat Membantu Misalnya Kalian Bisa Menunjukkan Mungkin Pakai Laptop Pakai HP Bahwa Sudah Ada Sudah Ada Aplikasi Yang Dibangun Tidak Tidak Harus Sampai Yudi Asal-asal Bisa Memberikan Gambaran Ini Idenya Seperti Apa Apa Inputnya Dan Apa Hasil Outputnya Cukup Seperti Itu Mengenai Desain Tidak Tidak Terlalu Penting Karena Misalnya Startup Kalian Dapat Dana Itu Lebih Baik Untuk Desain Diberikan Kepada Nah Oke Nah Slide Lanjutnya Ini 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 Saya Kasih Contoh Landscape Startup Untuk Bidang Pertanian Dan Teknologi Mungkin Ada Satu Atau Dua Yang Bisa Kasih Komen Dulu Kalau Lihat Domba Ini Silahkan Bisa Buka Mikrofonnya Untuk Memberi Komen Jadi Mungkin Saya Jelaskan Lebih Lebih Sedikit Sedikit Lagi Jadi Ini Gambarnya Agak Terlalu Banyak Ya Oke Itu Kalau Saya Lihat Rumit Ya Betul Lihat Rumit Sangat Beragam Sekali Ya Betul Sekali Terima kasih Jadi Sebenarnya Ada Dua bagian Besar Ini Untuk Kasih Ide Ke Teman 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 Mau Fokus Di Area Karena Area Ini Sangat Luas Dan Sangat Spesifik Dan Spesifikasi Ini Masih Akan Berkembang Lagi Selanjutnya Oh Ada Yang Tanya Business Canvas Nanti Ya Nah Ini Tapi Kalau Secara Garis Besar Teman Teman Bisa Lihat Yang Di Area Sebelah Kiri Itu Di Startup Startup Ini Misalnya Contohnya Monitoring Sensor Sensing Analysis Dan Sebagainya Ini Untuk Kebutuhan Income Jadi Misalnya Kalian Bisa Pikirkan Proses-proses Tahapan Apa Yang Dilakukan Oleh Pelaku-pelaku Agri Bisnis Yang Bisa Kalian Bantu Dengan Misalnya Teknologi Ada Ada Teknologi Disini Yang Manti Trend Yang Tengah Kaya Tengah 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 Termasuk Presession Agriculture Atau Juga Sensor IOT Dan Sebagainya Dan Yang Di Sebenah Kanan Secara Berserah Mungkin Kalian Bisa Lihat Dari Sisi Supply Chain Tengah Tengah Caranya Membantu Agar Produk Lebih Mudah Sampai Ke Customer Atau Ke Processing Car Processing Selanjutnya Dan Itu Ada Berbagai Macam Tools Yang Bisa Tengah Lakukan Nah Tadi Itu Komennya Bagus Sekali Fitki Ini Terlihat Rumit Yes It is Dan Saya Masukkan Ini Supaya Teman Tengah Bahwa Sebagus Apapun Ide Teman Teman Pasti Sudah Ada Orang Lain Yang Coba Kembal Ide Dan Coba Makan Bersama Nah Tapi Ini Bukan Untuk Menakut Makuti Justru Untuk Memotivasi Jangan Takut Untuk Buat Produk Karena Semakin Banyak Produk Pasti Punya Passemernya Sebenarnya Sebenarnya Nah Ini Untuk Memotivasi Teman Teman Untuk Lebih Tajam Melihat Gimana Sebenarnya Teman Teman Ingin Menfokus Ingin Staff Apa yang Berlaku Dan Dan Coba Lebih Lebih Dalam Ini harus Bicara Dengan Customer Teman Teman Jadi Misalnya Siapa Yang Jadi Apa ya Customer Teman Harus Banyak Berbicara Dengan Customer Kira-kira Ada Kebutuhan Spesial Apa yang Bisa Teman Bantu Untuk Selesaikan Ini kan Solusi Oke Nah Satu lagi Pertanyaan Kira-kira Jadi Ide-ide Projek Yang Teman-teman Sudah Ada Apakah Ada Yang Ada Di Gambar Ini Atau Masih Baca-baca Lagi Kayaknya Bingung Kayaknya Bingung Ya Oke Mungkin Ada Salah Satu Oke Kita Lanjut Mungkin Ini Jadi Inspirasi Dulu Sekarang Kita Lanjut Dulu Karena Selanjutnya Adalah Pitching Virtual Tapi Ini Saya Tawarkan Ke Teman-teman Mungkin Karena Koneksinya Agak Kurang Bagus Bicara Dan Sebagainya Atau Kita Mungkin Tanya-jawab Aja Terserah Jadi Ini Ini Apa Mbak Disi Ya Oke Kalau Ada Jadi Jadi Pitching Itu Adalah Presentasi Ide Presentasi Ide Nah Ini Sebenarnya Saya Mau Coba Spontan Aja Spontan Aja Kalau Misalnya Teman-teman Ada yang Mau Coba Karena Ini Sifatnya Hanyalah Latihan Jadi Dan Ini Adalah Suatu Skill Yang Kalau Misalnya Teman-teman Ingin Terus-terus Menerus Kembangkan Sebagai start Alty Serah-serah Bermanfaat Karena Setiap Saat Anda Adalah Produk Anda Adalah Kedua Anda Jadi Setiap Saat Hal Siap Kalau Misalnya Ada yang Tanya Startup Tentang Apa Gitu Kira-kira Satu Menit Yang Waktunya Mbak Desi Pitching Ini Harus Bisa Menjelaskan Apa Ada yang Ada yang Berani Coba Saya Mungkin Saya Guide Dulu Kalau Misalnya Langsung Ditanyakan Walaupun Pasti Teman-teman Ide Keren 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 Susah Menjawab Karena Itu Belum Menyatu Dengan Diri Anda Mungkin Bahasanya Agak Aneh Ini Saya Coba Ini Coba Misalnya Dalam Waktu Satu Mungkin Anda Perkenalkan Nama Anda Dari Mana Anda Berasal Mengapa Anda Di Sini Kemudian Apa Yang Anda Iinginkan Dari Saya Ada Yang Mau Coba Satu Orang Ayo Harus Gampang Dari Permudah Teaching Silahkan Siapa Yang Mau Coba Buka Mikrofon Ya Ini Jangan Jangan Disiasiakan Siapa Tau Ditawari Untuk Gabung Di Startup Mbak Desi Di Swiss Saya Bu Jadi Nama Saya Liza Asalnya Dari Medan Mengapa Saya Disini Karena Selain Karena Kuliah Saya Emang Tarik Dengan Suara Saya Jelas Bu Jelas Ya Jelas Apakah Yang Saya Ingin Kan Dari Mbak Desi Ini Pengen Tau Gimana Cara Ngebentuk Tim Untuk Startup Itu Yang Bagus Dan Gimana Supaya Kita Bisa Mendapatkan Pendanaan Di Awal Kita Ingin Mengembangkan Ide Dari Startup Kita Gitu Ya Terima kasih Liza Rahmat Kamu Jangan Pakai PPT Pitching Gini Gak Ada Yang Pakai PPT Coba Dites Mana Tadi Sudah Liza Rahmat Rahmat Sanjaya Maaf Bu Jaringan Saya Putus-putus Ibu Enggak Bagus Kok Saya Dengar Dengar Baik Silahkan Saya Kira Tadi Bisa Sekalian Menampilkan Enggak Gak 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 Spontan Prototipenya Mungkin Sudah Punya Prototip Sudah Punya Prototip Belum Rahmat Saya Sudah Ibu As 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 Ya, suaranya sudah ada sih. Ya, suara di kami, suaranya tidak. Mas Tri, mungkin juga post-nya bisa dioper ke Mbak Desi supaya jaringan lebih stabil. Ya, sebentar, Bu. Iya, Pak. Ya, kadang-kadang pengaruh di tempat juga. Ya, sudah dioper host-nya. Mbak Desi, bila dicoba lagi. Sudah saya berikan ke Mbak Desi host-nya. Ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Masih ya. Oke, saya coba lanjut ya. Bagus, terima kasih. Oke, super. Di sini ya. Nah, coba lebih dari memperkenalkan di Mbak Desi, di Jakarta-nya. Sebenarnya, sebenarnya sempat tersebut. Jadi, seakan-akan Anda memperkenalkan di Mbak Desi, tapi yang Anda perkenalkan adalah di Mbak Desi. Ya, karena waktu juga sudah jam 9. Terima kasih banyak, Mbak Desi. Terima kasih banyak, Mbak Desi. Terima kasih banyak, Mbak Desi, untuk mahasiswa bisa membuat resumenya. Kemudian, kita akan atur kembali waktu dengan mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik, terutama jaringan. Saya kira, saya kembalikan kepada Yesa ya, kepada MC. Iya, terima kasih banyak, Ibu Rina, dan juga Mbak Desi. Nah, suara Mbak Yesa bagus ini. Iya, tapi di sayangnya terdengarnya juga sama, Ibu. Di sini terdengarnya juga mantul, Ibu, di sayangnya. Iya, gemak. Tapi nggak apa-apa. Yang penting sama teman-teman terdengar semuanya. Oke. Kalau begitu, sebenarnya ada satu video lagi nih yang pengen kita tampilkan. Mungkin Mbak Andin bisa diputarkan atau nggak bisa juga ya? Coba, Mbak Tolong ya. Mbak Andin. Halo, apakah terdengar Mbak Andin? Ada di ruangan ya? Ya, terdengar dengan baik. Oke. Terima kasih, Ibu. Andin ada? Andin ini Regi? Boleh? Biasa, di sayangnya kayaknya nggak memungkinkan deh. Oh, nggak memungkinkan ya? Oke. Kalau begitu, nggak baik. Terima kasih sebelumnya untuk semua teman-teman yang telah bersabar gitu dan juga mendengarkan dengan baik nih presentasi. Dan juga banyak sekali ya ilmu yang diberikan oleh Mbak Desi kepada kita. Boleh ucapkan juga terima kasih teman-teman di Room Cat untuk Mbak Desi. Karena begitu banyak ilmu yang sudah diberikan dan mungkin juga menginspirasi kita semua untuk kemudian lebih banyak lagi nih kita belajar tentang startup. Dan apalagi nanti di akhir dari kuliah ini kita bakal sama-sama bikin startup gitu ya. Dan semoga setelah kuliah pun teman-teman bisa benar-benar di dunia nyata gitu kita jadi pendiri-pendiri startup yang bikin Indonesia jadi ribuan startup gitu. Itu hebatnya nanti ya. Oke, kalau begitu karena videonya juga nggak bisa kita puter, mungkin di next pertemuan karena masih ada pertemuan-pertemuan lainnya. Kita akan ketemu lagi dengan para penggiat startup dan masih banyak lagi yang kita belajarin. Dan sampai ketemu juga nanti di praktikum-praktikum selanjutnya. Terima kasih banyak kepada yang juga sudah hadir. Mas Tri, Mas Lukman, Bu Vera, dan juga teman-teman semuanya, teman-teman asisten praktikum juga terima kasih banyak. Sehat selalu ya semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.